Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa di kuliah kimia dasar 1 di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas dan mengetahui lebih lanjut mengenai pengenalan kimia jadi apa itu kimia, kemudian mengapa sih kita harus belajar kimia itu akan kita pelajari di video kali ini oke jadi ini untuk sebagai dasar kita belajar di kimia dasar 1 dan sekaligus sebagai motivasi untuk kita semua oke yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian kimia jadi apa sih itu kimia walaupun kemarin kalian sudah melihat video yang sebelumnya di video apa itu kimia itu kan untuk perspektif untuk anak SMA istilahnya nah kita ini sudah di perguruan tinggi sudah di kuliah ya sudah di perkuliahan jadi kuliah kimia dasar namanya sudah bukan kimia SMA lagi tetapi adalah kimia dasar nah tentunya perspektif kita sebagai orang kimia gitu ya di tingkat perkuliahan itu akan berbeda dengan perspektif kimia untuk anak-anak SMA nah apa bedanya jadi kalau di tingkat SMA mungkin kemarin kalian juga sudah belajar pada waktu kalian menempuh sekolah di SMA itu kimia dikenalkan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai ya materi dan perubahannya ya perubahan itu bisa dari segi energinya bisa dari segi waktunya kayak gitu ya laju reaksi seperti itu nah sekarang kita bicara kimia di tingkat perguruan tinggi jadi ketika kita nanti belajar kimia maupun nantinya mengajarkan kimia itu kita harus tahu bahwa di dalam kimia itu ada tiga aspek dan tiga dunia nah kita bahas dulu aspeknya jadi kalau kita belajar kimia itu apa sih yang kita pelajari dari kimia itu jadi ada tiga aspek yang kita pelajari di kimia ya aspek pertama adalah aspek struktur ya jadi kalau kita belajar kimia itu mau tidak mau kita akan belajar tentang struktur suatu Z nah lebih lanjut struktur ini akan mempengaruhi sifat jadi struktur Z tertentu itu akan mempengaruhi sifat dari Z itu ya dan di dalam kimia itu kita kenal ada dua jenis ikatan kimia yang sangat berbeda yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen itu kan kedua senyawa yang berikatan dengan masing-masing ikatan tersebut kan sifatnya berbeda jauh ya kalau kita ambil contoh yang mudah saja kita ambil contoh senyawa ion yaitu NACL atau garam dapur nah NACL ini dia strukturnya adalah kristal ya nanti kalian belajar lebih lanjut ini di materi ikatan kimia tapi gak apa-apa kita singgung di depan ya biar-biar lebih termotivasi lagi untuk belajar jadi kembali lagi contohnya dari senyawa ion adalah NACL dimana senyawa ion jadi semua senyawa ion itu berwujud padat di suhu kamar contohnya paling gampang adalah garam dapur itu kalau di suhu kamar kan wujudnya adalah padat nah struktur dari senyawa ion ini adalah kristalin jadi senyawa ion itu bukan molekul ya karena sifatnya karena strukturnya adalah kristalin nah struktur yang kristalin ini akan mempengaruhi sifatnya nah sifat garam dapur itu salah satunya adalah keras tetapi mudah hancur ya jadi keras kalau dikenai pukulan sedikit saja dia mudah hancur itulah sifat senyawa ion nah sifat itu ditentukan balik lagi ditentukan oleh strukturnya tadi gitu nah kita bandingkan dengan senyawa kovalen contohnya adalah kayu oke lah kayu ya kayu kayu ini karbon terdiri dari karbon gitu ya nah senyawa kovalen itu kalau dalam suhu kamar itu ada yang wujudnya padat ada yang wujudnya cair ada juga yang wujudnya gas kalau senyawa ionik tadi kan padat semua kalau senyawa kovalen macam-macam ada yang padat ada yang cair ada yang gas nah sifat dari senyawa kovalen ini beda dengan yang ion tadi gitu ya jadi kalau kovalen itu kita bedakan jadi dua sifatnya ada yang polar bisa ada yang non-polar jadi sekali lagi bahwa struktur zat itu mempengaruhi sifat zat tersebut atau kalau dibalik sifat zat itu tergantung dari struktur zat itu itu yang harus kalian tanamkan lebih lanjut di benak kalian bahwa ya salah satu aspek yang dipelajari di kimia tadi adalah mengenai struktur nah lalu kita bicara di aspek yang kedua aspek yang kedua yang dipelajari di kimia adalah aspek dari segi energi atau istilahnya adalah energetikanya kalau kita belajar misalkan di kimia itu reaksi pembentukan suatu zat misalkan itu jadi suatu zat itu yang bergabung dengan zat lain kemudian membentuk suatu senyawa itu ya atau katakanlah bereaksi itu itu pasti disertai dengan perubahan energi ya baik itu melepas energi maupun menerima energi nah energinya berapa ini akan kita pelajari juga di kimia ya jadi ada struktur energi lalu yang ketiga adalah kinetika ya kinetik nah jadi yang pertama aspeknya adalah struktur yang kedua adalah aspek energi atau energetik dan yang ketiga adalah dari aspek kinetiknya atau kinetiknya nah kinetik ini berhubungan erat dengan waktu atau kecepatan jadi kalau tadi saya contohkan ada zat A bereaksi dengan zat B membentuk zat C misalkan itu kan melepas atau menerima energi berapa itu kita hitung di kimia kemudian waktu bereaksinya nah ini waktu bereaksinya cepat atau lambat atau berapa yang dibutuhkan waktunya itu juga kita pelajari di kimia nah kalau kita ingat-ingat lagi materi kita materi kimia di SMA kalau yang aspek struktur itu ada materi tentang struktur atom kemudian ikatan kimia gitu ya kemudian kalau aspek energinya atau energetik itu ada materi yang namanya termo kimia semua sudah belajar itu kemudian aspek yang terakhir aspek kinetiknya nah itu juga semua sudah belajar contohnya yang dibelajari di SMA adalah materi tentang laju reaksi itu juga sudah dibelajari di SMA gitu ya jadi sekali lagi ketika kita belajar kimia kita akan sebenarnya kita belajar tiga aspek tadi yang pertama adalah struktur yang kedua energetik dan yang ketiga adalah kinetik oke kemudian kita beralih ke dunia dalam kimia jadi kalau kita membahas kimia atau kita belajar kimia ataupun kita mengajarkan kimia kita harus sadar bahwa kimia itu sebenarnya terdiri dari tiga dunia nah dunia apa saja itu biasanya ini digambarkan dalam segitiga begini ya segitiga begini jadi ada dunia makro nah ada dunia sub mikro dan yang terakhir ada dunia simbol oke kita pelajari satu persatu oke dunia yang pertama dari kimia adalah dunia makro jadi dunia makro ini adalah dunia kimia yang bisa kita lihat dengan mata telanjang ya kemudian dunia sub mikro ini adalah dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang tetapi bisa kita lihat dengan bantuan alat ya atau bantuan istilahnya kalau di kimia adalah instrumen kemudian dunia yang ketiga adalah dunia simbol jadi simbol semua sudah tahu ya jadi kalau di dalam kimia itu memang identik dengan simbol unsur itu diberi simbol senyawa juga diberi simbol belum lagi dengan simbol-simbol nanti yang kaitannya dengan istilah ataupun rumus di kimia itu banyak sekali nah ini contoh yang paling sederhana dan paling sering saya sampaikan itu adalah air ya jadi air itu dunia makronya air adalah yang bisa kita lihat jadi kalau air itu warnanya bening tidak berwarna kemudian menempati wadahnya kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu bisa kita lihat dan itu adalah dunia makro dari air nah kalau kita bahas dunia submikro dari air kalian semua juga sudah belajar di SMA bahwa air itu adalah terdiri dari dua atom hidrogen gitu kan ya kemudian berikatan secara kovalen dengan satu atom oksigen jadi ini hidrogennya dua kemudian oksigennya satu nah ini ikatannya kovalen kemudian bentuknya apa bentuknya adalah bentuk molekulnya adalah bentuk V atau V band nah ini memang tidak bisa kita lihat kalau air itu punya bentuk molekul V tetapi ini bisa kita lihat dengan bantuan alat atau dengan bantuan instrumen kimia gitu ya dan sifatnya adalah polar nah kemudian dari dunia simbol nah kalau dunia simbol ini berarti kalau air itu simbolnya semua juga sudah tahu H 2 O gitu ya ini baru air nanti kalian bisa cari lagi bisa explore lagi contoh yang lainnya selain air banyak ya banyak sekali contoh yang bisa kita explore lebih lanjut oke jadi saya ulangi lagi bahwa ketika kita belajar kimia ataupun nanti kita mengajar kimia kita harus tahu dan kita harus pahami bahwa kimia itu terdiri dari 3 dunia ada dunia makro submikro dan dunia simbol oke kita lanjutkan ke pertanyaan ini menjawab pertanyaan ini mengapa kita perlu belajar kimia jadi mengapa sih kita perlu belajar kimia kok kita harus capek-capek ya belajar kimia itu alasannya sebenarnya banyak nanti kalian juga bisa gali lagi alasan kalian tetapi disini yang saya tuliskan adalah 3 jadi yang pertama mengapa kita perlu belajar kimia yang pertama adalah karena kimia itu penting ya jadi ya jelas ya karena kita orang kimia jadi kita bilang kimia itu penting nanti kalau orang fisika ya bilangnya fisika itu penting orang matematika ya matematika itu penting intinya adalah belajar ilmu pengetahuan apapun itu penting penting untuk kita mendalami lagi dan penting untuk kebermanfaatan kita sebagai umat manusia oke kemudian kenapa penting nah karena ini dijawab di ulasan yang kedua karena kimia itu dekat dengan kehidupan kita ya kita dekat sekali dengan kimia bahkan tubuh kita itu juga terdiri dari senyawa-senyawa kimia kan gitu ya air contohnya air itu dekat sekali dengan kehidupan kita jadi air itu adalah sumber kehidupan dia juga zat kimia rumusnya adalah H2O manfaatnya banyak kemudian selain air yang dekat dengan kehidupan kita banyak sekali kita kalau mau pergi kuliah misalkan itu kan kita sarapan dulu makan nasi atau makan roti itu kimia juga karbohidrat karbohidrat itu polihidroksi aldehyde atau polihidroksi keton jadi itu juga senyawa kimia kemudian kita pakai baju ini baju yang kita pakai ini salulosa itu juga kimia kita menulis dengan pensil itu grafit karbon itu juga kimia kemudian kita mau membangun rumah itu perlu pasir pasir itu dari silika itu juga zat kimia semennya apalagi juga zat kimia semua dekat semua itu kimia dekat dengan kehidupan kita kita mau mandi pakai sabun itu juga kimia ya ya pokoknya semua dekat dengan semua adalah kimia jadi kimia itu dekat dengan kehidupan kita sangat dekat dengan kehidupan kita oke kemudian yang ketiga selain kimia itu dekat dengan kehidupan kita itu kimia itu ternyata ya kimia itu dapat mendekatkan kita kepada sang pencipta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan kita kok bisa gitu ya bisa ya jadi kalau kita sadari sebenarnya tubuh kita itu terdiri dari ya senyawa kimia gitu ya kemudian air ya kenapa air itu bentuknya adalah V kemudian kenapa dia polar dan kenapa ternyata air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen dengan perbandingan ya 2 banding 1 gitu ya hidrogennya 2 oksigennya 1 hidrogen itu adalah gas oksigen itu gas ternyata gas dan gas ketika bertemu itu bisa menjadi air yang itu adalah sumber kehidupan kita di dunia jadi siapa yang bisa mencampurkan istilahnya oksigen dan hidrogen kalau bukan Allah ya kalau bukan Tuhan kita gak akan terjadi itu ya oke itu baru contoh yang pertama kemudian contoh yang kedua ketika kita belajar ikatan kimia contohnya oke kita ambil yang paling mudah NaCl itu Natrium Na itu kalau sendiri dia itu reaktif sekali mudah meledak gitu ya kemudian gas Cl Cl itu kalau dialamkan dalam wujud Cl2 dia itu siwatnya adalah sangat beracun lalu ketika mereka bergabung Na dan Cl bergabung membentuk suatu senyawa senyawa ionik garam yang bermanfaat untuk manusia nah ini kan suatu keajaiban yang sangat luar biasa jadi dua-duanya itu sifatnya kalau sendiri-sendiri sifatnya boleh kita katakan sebagai sifat yang ya istilahnya negatif gitu ya satu beracun satu reaktif tetapi ketika bergabung menjadi sangat bermanfaat itu yang yang menggabungkan antara Na dan Cl itu ya ya Tuhan kita gitu ya pencipta kita Allah SWT terjadi di alam dengan sendirinya tentunya atas kuasa dari sang pencipta oke kemudian contoh lagi ada oksigen oksigen itu kalau di alam ini jumlahnya sekitar 20% kemudian kenapa kok padahal oksigen itu adalah sumber utama kita untuk bernafas gitu ya kemudian kenapa kok sang pencipta itu tidak menciptakan oksigen misalkan 50% atau 100% semuanya oksigen gitu ya ternyata kalau oksigen itu jumlahnya lebih dari 20% apa yang terjadi kira-kira ya kita bisa terbakar ya karena kan oksigen itu ya kalau dalam kimia itu bahkan sesuatu yang bereaksi dengan oksigen itu disebut dengan reaksi pembakaran jadi dia memang istilahnya bisa menginisiasi terbakarnya suatu zat jadi kalau oksigen itu jumlahnya lebih dari 20% ya semua akan mudah terbakar nah itu sudah ditakar oleh yang menciptakan kita jadi oleh Tuhan oleh Allah itu sudah ditakar seperti itu sehingga kita wajib bersyukur oke kemudian contoh yang selanjutnya adalah tubuh kita itu di dalam tubuh kita ternyata itu terjadi banyak sekali reaksi kimia ya nah kalau kita makan nasi itu kan kemudian nasinya menjadi energi itu kan juga proses kimia namanya adalah metabolisme nah nanti kalian belajar itu lebih jauh di biokimia tetapi disini yang perlu kalian tahu adalah bahwa reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita itu dibantu oleh suatu katalis atau dibantu oleh suatu zat yang bisa mempercepat reaksi namanya adalah enzim ya jadi kalau di luar tubuh itu namanya katalis kalau di dalam tubuh namanya enzim enzim ini sifatnya adalah bisa mempercepat reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh atau reaksi-reaksi biokimia bisa kita bayangkan kalau reaksi di dalam tubuh kita itu tidak ada peranan enzimnya nah itu bisa lama sekali reaksinya gitu ya jadi enzim ini sudah dibuat sudah di istilahnya diperintahkan gitu ya oleh yang menciptakan kita supaya memang membantu dalam reaksi kimia di dalam tubuh kita jadi itulah betapa besarannya kekuasaan betapa besarnya peranan sang mencipta kita peranan Tuhan peranan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan umat manusia dan itu semua bisa kita belajari dengan kimia atau lewat kimia jadi itulah mengapa kita perlu belajar kimia jadi kimia itu sebenarnya mengasihkan kalau kita bisa mendalami dengan lebih dalam oke kemudian ini adalah gambaran dari kimia jadi kalau ada wujud benda itu kan ada padat cair gas gitu ya nah ini kalau padat itu struktur kimianya seperti ini jadi dia rapat gitu ya struktur padat itu molekulnya rapat kemudian kalau cair ini bisa kita lihat ya renggang ya renggang tetapi tidak lebih renggang dari gas nah kalau gas ini jadi jelas renggang banget nah nanti ini semua kita pelajari di kimia jadi tenang aja nanti belajar kimia itu sangat mengasihkan ya oke jadi sampai disini dulu mengenai pengenalan kimia nanti untuk selanjutnya kita belajar bab pertama yaitu tentang struktur atom oke terima kasih atas perhatiannya tetap semangat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh